Aku kehabisan manisan. Aku mau lagi. Apa yang terjadi? Aku rasa itu adalah cucu kesayanganku, Margot. Aku akan melakukan apapun untuknya. Aku pikir seorang butuhkan bantuanku. Aku harus bangun. Adikku tercinta, Margot. Ada yang tidak beres. Saatnya untuk membantunya. Siapa lagi kalau bukan kakak? Apa yang terjadi? Aku lapar. Aku ingin kita mulai tantangan. Menarik sekali benda apa ini. Tolong hati-hati. Aku ingin masing-masing membuat donat. Pasti dilakukan. Aku siap. Ini akan menjadi donatku. Donatku. Apa yang dilakukan untuk cucu tercinta? Menurutku membuat donat dengan alat membuat donat itu lebih cepat dan mudah. Oh iya, aku pun bisa melakukannya. Hanya donat yang akan diwarnai karena jauh lebih menyenang. Oh cucu, kamu adalah gadis imajinatif. Ya, ada begitu banyak ingus. Lihat bagaimana donat yang sebenarnya. Warna hitam pasti enak. Warna hitam cocok dengan warna merah. Jadi aku mengolesi donatku dengan geles merah. Dan lalu, aku akan mendapatkan geles putih di atasnya agar lebih cantik. Hei, kau harus menolongku. Bawakan aku piring yang ada di sana sekaligus. Sudah. Aku akan menuangkan sirup stroberi di sini. Lalu, aku akan memasukkan ke dalam jarum suntik. Untuk apa? Kamu akan melihat sendiri. Nenek, kamu ingin lihat sebuah trik? Lihat, aku punya jarum suntik. Apa menakuti seorang tua seperti itu? Ini hanya sirup. Kenapa kamu bisa seperti itu? Aku melakukan ini untuk kucucumu. Aku ingin dia tidak hanya menikmati donat yang lezat, tapi juga donat yang cantik. Iya, jika mereka membawakan ini padaku, aku pasti akan pingsan. Mari kita tunjukkan seperti apa donat yang normal. Pertama-tama, kalian tidak perlu membuatnya menjadi hitam dan untuk kecantikan. Sedikit icing sugar sudah cukup. Lihat saja betapa cantiknya mereka. Paling indah adalah donatku. Sekali melihatnya saja sudah cukup membangkitkan semangat. Tetapi untuk membuatnya lebih menyenangkan, kenapa tidak mendapatkan beberapa taburan warna-warni? Tentu saja harus membuka kalengnya terlebih dahulu. Aduh. Rebecca, kau telah membuka kaleng itu. Kau terlihat jauh lebih menyenangkan. Oh, yang penting donatnya sudah bisa siap. Margot saatnya memilih pemenang. Wednesday membuat donat dengan gayanya sendiri. Donat ini terlihat cukup menyeramkan. Tapi sebenarnya juga enak. Dan juga jarum suntik sirupnya. Betul sekali ini deh yang sangat bagus. Nenek, aku akan mencoba donatmu sekarang. Aku tidak berbohong, tapi mereka biasa saja terlalu polos. Oh, tapi donat Rebecca terlihat jauh lebih menarik. Aku harap-harap rasanya juga enak. Ini adalah donat terlezat yang pernah aku rasakan. Selamat kakak, kamu menang. Terima kasih, Margot. Wednesday, berhentilah menakutiku wanita tua ini. Di babak kali ini, aku ingin minuman. Lezat dan indah. Tentu saja. Tidak masalah. Bagus. Pilihan yang sama-sama menguntungkan adalah membuat minuman dari apapun yang paling disukai, Margot. Misalnya bisa mulai dengan permain toksik West. Tapi tidak bisa membentukkan permain itu sendiri. Kita harus membuatnya menjadi cairan. Pada dasarnya harus dilelehkan. Selesai. Terbuka. Sekarang. Lihat, tidak diragukan lagi. Sekarang saatnya menambahkan Skittles. Semua orang menyukainya. Tapi pertama-tama harus dipisahkan berdasarkan warna agar bisa menembarkannya dengan baik. Dan cangkir yang berwarna lezat. Sekarang saatnya untuk Sprite. Ini akan menjadi dasar koktel. Kecuali tidak mungkin bukain dengan tangan. Oh, dia punya jepit rambut untuk melakukannya. Oh, bagaimana basah dan manis. Malang. Tidak ada yang salah denganku. Aku hanya mandi Sprite. Tapi bukan itu saja. Apat koktel tanpa krim kocok dan sedikit permen. Tidak ada salahnya. Tadam. Kari aku sudah selesai. Bagus. Kecuali minuman kocok sama sekali tidak sehat. Dan Margot membutuhkan vitamin. Jadi minuman harusnya sehat mungkin. Seperti itu, maka sayuran memiliki kandungan vitamin yang paling banyak. Dan aku akan membuat smoothie sayuran. Baunya ini. Enak sekali. Aku yakin Margot pasti akan menyukainya. Aku meragukannya. Aku akan memulai dengan sirup strawberry. Aku akan menggunakannya untuk membuat gelas dan jauh lebih cantik. Kemudian aku akan menggunakan Sprite yang akan ditambahkan sedikit sirup hijau untuk mencerahkannya. Aku butuh bantuanmu lagi. Tumpuk krim kocok untukku. Suatu hari nanti aku akan menghancurkan benda itu. Ini sangat menyeramkan. Dia juga mencuri krimerku. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih telah melakukan hal yang benar. Dan mereka hanya bercanda. Terakhirnya aku akan mendapatkan krim. Dan juga tambahkan dengan mata selai. Aku pikir ini sangat keren. Margot saatnya memutuskan siapa pemenangnya. Oh, Wednesday sepertinya memiliki yang paling original. Dan koktelnya juga sangat lezat. Selai jeruk dan ceri pada kue, itu lebih tepatnya permen mata. Nenek, apakah kamu buat aku campuran semua sayuran lagi? Kau tahu aku tidak tahan dengan ini. Oh, menjijikan. Oh, dan kakak telah menghasilkan sesuatu yang keren lagi. Mari kita lihat bagaimana rasanya. Amazing. Rebecca, kamu telah menangkannya lagi. Hore, jangan merasa sedih. Kalian beruntung suatu hari. Kejutanku dengan pasta yang lezat kali ini. Aku punya ide. Nenek, berhenti tidur. Waktunya memasak. Pasta, tenang. Tidak ada yang lebih mudah daripada membuat spageti untuk cucuku. Kalian tahu bagaimana aku tahu jika air dalam panci panas. Hal bisa membantuku dengan ini. Menyekopnya ke dalam panci. Jangan pernah mengulangi ini di rumah. Tetap saja, rasanya tidak enak. Membeli spageti membosankan. Mengapa aku tidak membuatnya sendiri? Hacim! Yah, semua orang memiliki tapung sekarang. Jangan bersumpah, Nenek. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Adunan harus diuloni. Kalian harus mendapatkan telur mentah ke dalam tapung. Seperti ini. Kemudian menggulungnya dengan baik. Alasnya sudah siap. Saatnya mewarnai adonan. Membuat spageti tampak cerah. Selanjutnya, giling adonan dengan mesin khusus. Kemudian gunakan untuk memotong menjadi spageti. Pasta berwarna akan segera siap. Bahkan spageti yang diberi di toko pun bisa direbus dengan penuh cinta. Oh, aku tidak bisa melihat apa-apa karena wapnya. Rebecca. Tidak, Nenek. Ini belum bukanya. Oh, aduh. Apa yang terjadi? Mengerikan sekali. Wednesday. Lihat membuat muka sakit. Terima kasih, Rebetnya. Akhirnya aku bisa melanjutkan membuat pasta. Tambahkan saus ke dalam. Spageti. Bagus, Nenek. Seperti ini enak. Lezat. Tapi saat membosankan, tahu cara menjadi spageti menjadi lebih menarik. Kita harus mewarnai-nya dengan warna hitam. Nenek memberiku sebuah pemikiran yang menarik. Mengapa tidak mendebakkan kesan menyedamkan pada sajian dengan saus tomat dan mata? Bagaimana menurut kalian? Sangat menakutkan. Aku tidak akan makan itu. Hal lain adalah pasta berwarna. Aku harap Margot menyukainya. Wednesday, bisakah kamu berhenti menakut-nakutiku? Penyajiannya sangat menarik lagi. Tapi pastanya jelek. Nenek kamu buat spageti klasik dengan saus tomat. Itu cukup bagus. Kau gadisku. Kira-kira apa yang dibuat oleh Rebecca kali ini? Aku harap spageti tidak hanya cantik, tapi juga enak. Enak sekali. Aku mencoba melakukan secara khusus untukmu. Kok aku, kamu menang lagi. Hore, hari ini adalah hari keberuntunganku. Wednesday, aku hampir lupa. Aku membawa jepit rambut khusus untukmu. Aku rasa ini sangat terlihat bagus untukmu. Aku tidak memakai penakuan ek seperti itu. Buatkan aku salat, Cesar. Tenang. Aku membuat salat. Tidak masalah. Untuk Cesar, ini semua tentang kubis. Ayam. Dan tentu saja remahan roti. Yang ngomong-ngomong sudah menjadi kontradiksi bagiku karena terlalu keras. Selain itu, kenapa tidak memaret lebih banyak keju? Aku tahu Margot menyukainya. Aku membuat hadiah musim semi untuk Margot. Ini bukan bunga Cesar, tapi aku pikir dia akan menyukai bunga-bunga yang bisa dimakan. Wesley, lihat ide yang sangat keren. Tidak ada yang keren. Ini ideku yang sangat keren. Aku akan membuat salat tepat di paprika. Aku akan mewarnai semua bahan di dalamnya. Kamu mengharap membuat lidah dari mentimut. Dan lihatlah betapa lucunya katak. Mari kita lihat apa yang telah dimasak kalian. Oh, Rebecca. Kamu membuat sesuatu yang sangat keren. Tapi rasanya seperti sayuran biasa. Oh, Nenek tahu cara membuat Cesar yang lezat. Ya, dan hari ini tidak terkecuali. Rasanya benar-benar enak. Wednesday, apakah ini buah zaitun? Aku tidak tahan dengan mereka. Nenek, selamat atas kemenangannya. Yeay, akhirnya tiba juga. Berapa lama aku telah menunggu ini? Berlanggananlah ke Barada. Maka para pahlawan akan menghibur kalian setiap saat. Lebih banyak lagi tantangan yang lezat dan menyenangkan hanya di saluran kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.